5 orang peserta mengikuti pelatihan membuat film pendek. Kegiatan ini ditajak oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis menggelar pelatihan membuat film pendek. Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna Dinas Perpustakaan ini diikuti sebanyak 25 peserta yang berasal dari kalangan umum dan mahasiswa dari perguruan tinggi di Kabupaten Bengkalis. Dalam kegiatan ini pihak penyelenggara menghadirkan narasumber yakni Junaidi Usman yang merupakan penggiat film dan juga seorang youtuber untuk memberikan materi dalam pelatihan tersebut. Dalam kegiatan ini juga peserta diajarkan cara menulis skenario film, cara pengambilan visual, menjadi aktor serta kegiatan lainnya. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis, Warto mengatakan pelatihan film pendek ini merupakan wujud untuk mengangkat potensi anak daerah dalam mengasah bakat di bidang perfilman. Perpustakaan, kita kan ada program nasional yang namanya transformasi perpustakaan berbasis inklusif sosial. Yang mana kegiatan ini sudah kita laksanakan sejak tahun 2019 sampai hari ini terus berklanjutan dan Alhamdulillah kegiatan ini di tahun 2021 kita mendapat 10 besar tiket nasional. Nah, tahun 2022 ini kita terus kembangkan lagi salah satu diantaranya hari ini kita membuat film pendek. film pendek ini juga di sana berliterasi. ketika proses pelatihan itu, ketika proses itu bagaimana supaya apa, supaya ini film pendek ini bisa berhasil dengan baik, artinya di sana ada literasi. Nah, sebab itulah ini kita kembangkan dan Alhamdulillah ini pesertanya sudah melampaui target dan kita nanti mungkin bisa kita buka sesi kedua. Mengapa ini perlu? Karena hari ini kita berliterasi. Ini berujung kepada literasi untuk kesejahteraan. Sementara itu, narasumber pelatihan film pendek Junaidi Usman mengatakan materi yang diberikan kepada peserta yakni seputar pembuatan film dan cara mengangkat potensi daerah untuk dijadikan film pendek. Dalam pelatihan workshop film pendek yang ditajukan oleh dinas perpustakaan dan kearsepan Pembuatan Bengkalis kali ini, ini perdana ya. Kita memberikan bagaimana mereka praktik membuat film. Bagaimana melalui skenario, jenis uruknya itu, apa, kuatnya apa, dan ukurannya berapa. Kemudian cara mengembangkan ide. Ide itu ide dari mereka sendiri yang mereka temui di lapangan. Semua salah satu ini tadi ada satu kelompok. Kita bagi dua kelompok ya, dari 25 peserta. Itu mengenai penyeluh agama di Lapas Bengkalis. Dia menemui seorang yang dibuli, kemudian ingin bunuh diri. Itu diangkat dari kisah benar. Kemudian kelompok kedua tadi, tentang kerinduan ya, antara anak tunggal, anak sematawayang yang lulus di PNS dan bertugas kejauh dari orang tuanya. Dan ini antara kesenang rasa bahagia lulus menjadi PNS dengan harus berpisah dengan orang tua. Juga mereka akan memberikan ilmu tentang berakting, wajah, kemudian expressing, penokohan, kemudian memegang kamera juga seperti apa anglenya. Dan semua ilmu yang berkaitan dengan produksi dalam sebuah film pendek, film ini itu sendiri. Dengan adanya warsop buat pemikiman ini, dengan adanya bakat-bakat terpendam peserta masyarakat Bengkalis dapat dilimpahkan di sini supaya mengetahui bahawa masyarakat orang-orang di Bengkal di sini sebenarnya berbakat. Cuma tempat dan jalurnya sahaja yang untuk kita limpahkan bakat kita itu tidak tahu. Tapi dengan adanya kegiatan di pustaka dengan kegiatan pembuatan film ini, di sinilah dapat kita limpahkan bakat-bakat masyarakat Bengkalis. Melalui pelatihan membuat film pendek ini diharapkan peserta bisa mengimplementasikan materi yang didapat untuk kegiatan komunitasnya di bidang perfilman. Dari Bengkalis, Dede Moko, Hardy, Ceria TV melaporkan.